Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi dan minggu mengingat anggota jemaat yang telah meninggal dunia Hari minggu ini kita diingatkan untuk memento mori Artinya ingatlah hari kematianmu Karena itu terimalah salam dari kami seluruh pelayan Selamat hari minggu bagi kita semua Segala sesuatu ada masanya Ragam hal sudah kita jalani dalam hidup ini Semua pasti berlalu Tetapi kita berpengharapan kepada hidup kekal Sebagaimana topik minggu ini mengatakan Menyongsong langit dan bumi yang baru Karena itu Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan Untuk menyembah dan memuji namanya Marilah kita bernyanyi Dari buku nyanyian HKBP Nomor 6 ayat 1 dan 2 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di dalam nama Allah Bapak Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus Dan nama roh kudus yang menciptakan langit dan bumi Amin Semua yang hidup adalah seperti rumput Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput Rumput menjadi kering dan bunga menjadi gugur Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya Hendaklah engkau setia sampai mati Dan aku akan mengaruniakan kepadamu Mahkota kehidupan Haleluya Marilah kita berdoa Ya Yesus Kristus Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati Hidup atau mati kami adalah milikmu Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman Kami tidak gentar Karena engkau menyertai kami Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami Karena engkau lah Tuhan yang menyelamatkan kami Kini kami datang memohon kepadamu Kami menyerahkan roh dan tubuh kami Karena hidup ataupun mati Engkau lah yang empunya kami Tuntun dan tolonglah kami Dengan pengorbananmu Supaya kami memperoleh hidup yang kekal Amin Marilah kita bernyanyi Dari buku nyanyian HKBP Nomor 267 Ayat 5 Ayat 5 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dengarlah hukum Tuhan pada minggu akhir tahun gerejawi Dan peringatan bagi orang yang sudah meninggal hari ini Yaitu Konfesi HKBP Pasal 15 Peringatan akan orang yang meninggal Kita mempercayai dan menyaksikan Kematian adalah akhir hidup manusia di dunia ini Dia berhenti dari segala pekerjaan Ada keselamatan bagi orang yang percaya Yesus Kristus yang terima kasih telah menonton! Yesus Kristus yang telah bangkit Itulah yang membangkitkan orang dari kematian Dia lah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan yang setia sampai akhir Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal Untuk menyadarkan iman kita Supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri Serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga Sebagai tujuan jiwa roh kita Dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah Hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali Dengan ajaran ini kita menekankan pengharapan keselamatan manusia Dari antara orang mati di dalam Yesus Kristus Kita menentang pandangan yang mengatakan Bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati Kita menentang pandangan yang mengatakan Bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup Dengan mendoakan arwah-arwah Kita menentang pandangan yang mengatakan Bahwa haruslah mendirikan Tugu Untuk menghormati orang yang mati Sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya Dan dengan ajaran ini Kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran Terutama ajaran tentang roh yang mengatakan Roh orang yang meninggal itu hidup Dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu Dan roh leluhur atau sumangot Pada waktu peringatan orang yang meninggal Baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah Akan segala perbuatannya yang baik Pada waktu masih hidup Tetapi tidak untuk memohon berkat Dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu Demikianlah hukum Tuhan Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan Untuk melakukan hukumnya Ya Tuhan Allah Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukummu Amin Marilah kita bernyanyi Dari buku nyanyian HKBP Nomor 432 Ayat 1 dan 2 Dari buku nyanyian HKBP Aku datang Aku datang Ya Tuhan ku Anak itu ku Kau bebasan Ku datang padamu Ku datang Undang Ati ku Ku helmets Kau tidak Niat Siwa ku Ku Aku yang Selamat datang Tuhan, ku datang kembali, aku datang kembali, aku datang kembali. Selamat datang, ku datang kembali. Selamat datang, ku datang kembali, aku datang kembali, aku datang kembali. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihanmu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 575 ayat 1. Ayat 2. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat beri orang-orang nabi untuk mengadiri, dan untuk memberi impah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi, dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan kepada siapa yang membinasakan. Maka terima kasih telah menonton! 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 kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapak yang maha kuasa, kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang maha kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Mari kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 240, ayat 1 dan 2. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Peringatan jemaat yang telah meninggal dilaksanakan di gereja masing-masing. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai.